Papua adalah pulau terbesar di Indonesia yang letaknya ada di sebelah timur. Seperti yang diketahui, cadangan gas alam dan logam mulia di kawasan Papua memang terkenal melimpah. Salah satu lokasi harta karun di Papua Barat yang digadang-gadang sebagai kampung terkaya di Indonesia juga memiliki sumber kekayaan melimpah. Bahkan, dengan kekayaan alam tersebut, kampung ini memiliki nilai pendapatan per kapita yang melampaui seluruh daerah di Pulau Jawa. Desa Bintuni namanya, PDRB per kapita yang dihasilkan dari potensi alam di desa tersebut berhasil membuat Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat sebagai kabupaten terkaya di Indonesia. Kawasan ini terletak di Desa Bintuni, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Dilansir malangnetwork.com dari laman Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, lokasi tersebut memang dikenal memiliki potensi alam di bidang migas berupa cadangan LNG. Eksplorasi dan eksploitasi cadangan LNG tersebut dilaksanakan oleh Tangguh LNG. LNG Tangguh adalah sebuah mega proyek pembangunan kilang LNG yang berada di kawasan Kabupaten Teluk Bintuni, tepatnya di Desa Bintuni. Kilang LNG yang dimaksud dibangun dengan tujuan untuk menampung gas alam dari berbagai daerah blok yang ada di sekitar Teluk Bintuni. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Desa Bintuni mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp30 triliun rupiah kubik per hari. Pemanfaatan potensi alam di desa tersebut, yang dimanfaatkan dengan baik oleh para penduduk di Desa Bintuni membuatnya, tercatat sebagai salah satu daerah terkaya di Indonesia. Sayangnya, PDRB yang diterima dari Desa Bintuni tidak merata lantaran hanya berfokus pada satu lapisan kecil masyarakat. Desa ini berhasil mendongkrak PDRB Kabupaten Bintuni. Tak hanya mengandalkan potensi dari dalam tanah, Desa Bintuni juga menjadikan laut sebagai sumber penghasilan lainnya. Hal tersebut dikarenakan kawasan ini ternyata mampu menyuplai 2 juta ton kepiting dan udang ke Jakarta. Tak hanya daerah di Indonesia saja, bahkan desa ini telah memasarkan hasil lautnya ke beberapa negara di Asia, seperti Singapura, Malaysia, China, dan Jepang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!